Polisi menyebut pihak pelapor dari aktivis Egi Sujana dan pendakwah Bahar Bin Smith memiliki bukti autentik atas laporan yang dilayangkan. Kendati demikian, Kabit Humas Polda Meterjaya Kombes E. Zulpan tidak membeberkan apa bukti yang diserahkan oleh pelapor dalam laporan tersebut. Zulpan menyebutkan pelapor membawa bukti autentik terkait penyampaian orang yang mereka laporkan di media sosial dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian, dan saran. Zulpan turut menjelaskan bahwa ada dua laporan polisi yang diterima. Pertama, laporan terhadap Egi Sujana dan Bahar Smith yang terdaftar dengan nomor LP garis miring B, garis miring 6146, garis miring 12, garis miring 2021, garis miring SPKT Polda Meterjaya, tanggal 7 Desember 2021. Kemudian, laporan kedua terhadap Bahar Smith yang teregister dengan nomor LP garis miring B, garis miring 6354, garis miring 12, garis miring 2021, garis miring SPKT, garis miring Polda Meterjaya, pada 17 Desember 2021. Zulpan menyebut bahwa saat ini dua laporan tersebut masih didalami oleh penyidik untuk kemudian menentukan proses selanjutnya. Sebelumnya, Husin Shihab, selakup lapor Egi Sujana dan Bahar bin Smith, menyatakan bahwa laporan ini buntut pernyataan keduanya yang menyinggung kasat Jendral Dudung Abdurrahman. Pernyataan Egi dan Bahar itu ada dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube. Husin menyebut bahwa Bahar juga turut membuat pernyataan yang sama dengan Egi dalam video tersebut. Dalam laporan itu, Egi Sujana dan Bahar Smith dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa. Hal itu sebagaimana diatur Pasal 28 Ayat 22 Junto Pasal 45 Ayat 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Junto Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KAUHP. Masih dalam laporan itu disebutkan waktu kejadian terjadi pada 7 Desember 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat dan tempat kejadian di Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam laporan itu disebutkan adalah masyarakat Indonesia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.